Alvin Faiz disentil soal adab ketika memulangkan anaknya malam-malam ke Larissa Chow. Tidak ada penjelasan kepada Larissa Chow sebelumnya, cara Alvin Faiz mengembalikan anaknya jadi sorotan. Alvin Faiz yang tengah berduka karena sang nenek meninggal dunia, langsung memberikan klarifikasi. Ada lima poin yang disampaikan oleh Alvin Faiz. Poin pertama, Alvin Faiz menjelaskan dirinya sudah merencanakan pertemuan dengan Yusuf. Yusuf disebut Alvin Faiz akan bermalam bersamanya selama tiga hari, dari 19 sampai 22 April tahun 2022. Yusuf sampai kemarin siang, langsung saya bawa ke Sindur, makam abis saya untuk ziarah dan ikut acara HAL, tulis Alvin Faiz pada poin kedua. Baru banget sampai Sindur langsung dapat kabar nenek Alvin Faiz menjelaskan pada poin selanjutnya, semua keluarga yang berada di Sindur langsung kembali ke Sentul. Alvin Faiz sampai Sentul sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Pada poin kelima, Alvin Faiz menjabarkan panjang lebar alasan dirinya memulangkan Yusuf. Alvin menegaskan dirinya tak mau Yusuf terlantar. Saya ditugaskan menjadi imam salat jenazah, urus jenazah, menerima tamu, bahkan sampai jam 2 malam, lalu nenek dimakamkan di Aceh hari ini. Kalau saya tidak pulangkan dulu, Yusuf terlantar di rumah gak ada yang urus karena saya akan sibuk sampai malam. Dan, saya persiapan terbang ke Aceh jam 3 subuh, sekarang Alhamdulillah saya di Aceh, jelas Alvin Faiz. Alvin Faiz mempertanyakan apa yang seharusnya dia lakukan. Sedangkan di rumah Sentul tidak ada siapa-siapa karena semua berangkat ke Aceh. Saya sudah bilang ke suster tolong sampaikan baik-baik ke ibunya Yusuf, mohon pengertiannya karena ini gak direncanakan dan insya Allah nanti setelah ini semua beres kita atur waktu lagi ketemu Yusuf karena saya harus urus jenazah dan persiapan ke Aceh, ungkapnya. Saya minta telege istri saya anterin Yusuf ke ibunya karena saya gak bisa anterin lagi dikarenakan ada tugas, sesampainya di sana istri saya turun dan nyapa, Assalamualaikum Ci, mau langsung pamit ya Ci, Assalamualaikum, lanjut Alvin Faiz. Alvin Faiz menjelaskan dirinya yang meminta Henny Rahman langsung pamit, karena Alvin Faiz mau Henny menyaksikan sang nenek sebelum ditutup kain kafan. Jangan bilang saya gak sedih, istri dan suster saksinya saya nangis ketika melepas Yusuf. Tapi mau gimana lagi, ini semua di luar rencana, tegas Alvin Faiz.